Isah si pedang terbang jeli 17. Diam-diam Meili gemas kepada darah ini. Begitu sombongnya dan begitu yakin akan kemenangannya. Marilah adik yang baik, aku sudah siap untuk kau lukai, tempat itu sudah sepi, kecuali ada beberapa orang penjaga, yaitu anggau tabeng kau yang berjaga di pintu gebang, tidak lebih dari 10 orang banyaknya. Mereka kini sudah mengetung tempat itu dan nampak gembira. Memang para anggau tabeng kau tidak begitu memakai peraturan terhadap putra-putri ketua mereka, dan mereka menonton seperti kalau kawan-kawan mereka bermain main. Kuan Eng juga agaknya tidak keberatan, bahkan ia memperlihatkan senyumnya karena ia lebih senang kalau ditonton kemenangannya tidak mengherankan kalau si Kuan Eng yakin akan keluar sebagai pemenang. Karena untuk daerah itu, bahkan di dunia Kang Ou sekalipun, sukar ditemukan wanita yang akan mampu menandinginya, apalagi kini ia telah mewarisi ilmu salju putih, walaupun belum sempurna benar. Perlu diketahui bahwa aliran bengkau mempunyai ilmu silat yang aneh dan tidak mempunyai sumber tertentu. Hal ini adalah karena nenek moyangnya memang orang yang suka mengumpulkan ilmu silat tidak peduli dari golongan bersih ataupun golongan sesat, dan memetik bagian-bagian yang paling ampuh, lalu dikombihasikan. Sekarang orang sudah tidak tahu lagi dari mana sumber ilmu silat itu. Seperti ilmu matahari merah dan salju putih, tidak ada yang tahu asal usul ilmu itu, akan tetapi selain pimpinan tertinggi bengkau tidak ada orang lain yang mengenalnya. Begitu menyerang, Kuan Eng mengeluarkan suara melengking nyaring dan ranting di tangannya meluncur seperti kilat cepatnya. Begitu Meli mengelak, ranting itu meluncur balik dan sudah menyerang dengan lebih dasyat. Melihat serangan yang dasyat dan berbahaya itu, Meli juga cepat mengerahkan tenaga sinkangnya dan digerakkan tongkatnya dengan ilmu tongkat tai hangpang, tongkat angin ribut. Terdengar suara bercuitan dan angin besar mendesir-desir dari tongkat yang dimainkan Meli bagus berkali-kali Kuan Li memuji ketika menyaksikan ilmu tongkat yang hebat dari Meli itu. Tentu saja ilmu tongkat itu hebat karena Meli menerima ilmu ini dari ayahnya yang mewarisinya dari Sim Tung Kai Ong, Raja Pengemis Tongkat Sakti, satu di antara ilmu tongkat terhebat di waktu itu. Kuan Eng sendiri sampal menjadi bingung karena merasa seolah dirinya berada di tengah badai. Karena dia tahu bahwa kalau diteruskan pertandingan tongkat itu ia akan kalah, maka tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan aneh, tubuhnya berjongkok lalu tangannya mendorong dari bawah ke arah lawan. Meli maklum akan pukulan ampuh, apalagi ketika ia merasakan hawa dingin menerpa dirinya. Ia dapat menduga bahwa tentu itulah yang dinamakan pukulan salju putih. Maka ia pun mengelap dan sekali ia mengeluarkan bentakan nyaring dua sinar kilat menyambar dari kanan-kiri, menggunting ke arah tangan yang berubah menjadi putih dan mengeluarkan hawa dingin itu. Ihaha tanda seru. Kuan Eng. Dan cepat menarik kembali lengannya dengan muka berubah pucat. Sepasang pedang itu tadi terbang bagaikan dua ekor ular dan kini sudah melayang kembalai tangan Mei Li. Melihat ini Kuan Eng mencabut pedangnya dan menyerang dengan ganas. Namun, sekali ini, sepasang pedang itu menyambarnya merbet terbangan di sekeliling kepalanya, membuatnya bingung karena pedang-pedang itu seperti hidup dan gerakannya lincah bukan main. Sebentar saja Kuan Eng terdesak hebat dan sepasang pedang itu mengaung-ngaung seperti ada puluhan ekor nyamuk menyambari telinganya. Melihat ini, sesaat lamanya Kuan Li menonton penuh perhatian dan dia menjadi semakin kagum. Jelas nampak olehnya bahwa gadis jelita yang berjuluk Dewi Pedang Terbang itu benar-benar titik lihai bukan main, dan juga dia melihat betapa Mei Li mengalah terhadap adiknya, tidak benar-benar menggunakan pedang terbangnya untuk mendesak dan mencelakainya maka dia pun meloncat ke depan dan berseru. Nonah yang Mei Li, maafkan adikku dua orang gadis itu meloncat mundur dan wajah Kuan Eng nampak kemerahan, akan tetapi kini senyum membayang pada wajahnya yang cantik, sungguh mati. Nama julukanmu bukan kosong belaka, Enci Mei Li. Tenaga Sienkangmu kuat, ilmu meringankan tubuh hebat, dan pedang terbangmu mengerikan titik hem, jangan memuji, adik siek Kuan Eng. Engkau sendiri memiliki ilmu yang hebat. Kalau salju putih itu telah kau kuasai dengan baik, aku tentu menyerah kepadamu. Semuda ini sudah memiliki ilmu hebat, sungguh mengagumkan Hai Hik, Enci yang tua renta. Berapa sih usiamu maka engkau menganggap aku masih seperti anak kecil elusiaku sudah delapan belas, hampir sembilan belas tahun wah, kalau begitu jangan menyebut aku adik, karena aku malah lebih tua beberapa bulan darimu. Aku sudah sembilan belas tahun lebih. Engkau sungguh hebat, Mei Li, dan aku senang sekali berkenalan denganmu. Ih, engkau terlampau merendah, Kuan Eng. Akulah yang merasa beruntung sekali dapat berkenalan dengan engkau dan dengan kakakmu. Eh, Eng Moi, engkau ini bagaimana sih? Ada tamu agung datang malah diajak bertanding silat dan sekarang diajak bicara di sini dan sama sekali tidak dipersilakan masuk. Mari, Nona Meli, mari kita masuk dan bicara di dalam eh, iya. Mari, Mei Li kini tanpa sungkan lagi Kuan Eng melingkarkan lengannya di inggang tamunya dan mengajak Mei Li masuk ke perkampungan itu. Perkampungan Bengkau itu cukup besar, terdiri dari seratus keluarga lebih. Rumah-rumahnya dari kayu yang cukup kokoh dan di tengah-tengah berdiri bangunan tempat tinggal si Ewan Chu atau si Epang Chu, ketua Bengkau. Nampak pula beberapa orang yang membawa-bawa senjata dan ada pula yang pandang matanya mencorong jahat ditujukan kepada Mei Li. Ada yang tertawa-tawa kurang ajar akan tetapi orang itu segera mengkeret ketakutan ketika Kuan Eng melotot kepadanya. Ternyata dalam rumah keluarga si E itu cukup lengkap perabotannya dan rumah itu pun besar sekali. Hal ini tidak mengherankan karena Seng Ketua memiliki banyak istri. Akan tetapi karena yang membawa tamu adalah Kuan Li dan Kuan Eng, maka yang menemui mereka hanya istri pertama, ibu kedua orang anak itu, seorang wanita berusia 45 tahun yang masih nampak cantik. Wah, kau cantik sekali, nona yang, kata ibu kedua orang anak itu. Aduh, kami akan senang sekali kalau engkau dapat menjadi keluarga kami. Benar tidak? Kuan Eng benar sekali, ibu. Wah, pikiran yang bagus sekali itu, bukankah begitu? Li Koko. Kau tentu setuju, bukan menghadapi sikap yang demikian terbuka dan terus terang tanpa tedeng aling-aling, kedua pipi Mei Li menjadi merah. Bahkan Kuan Li juga tersipu dan dia membentak, Eng moi, apa-apaan kau ini? Jangan kurang ajar terhadap tamu apa. Jangan munafik, Koko katakan, apakah engkau tidak suka kalau menjadi suami Mei Li setan kau? Tidak semudah kau menggoyang idahmu bentak kakaknya. Mei Li tertawa. Darah ini mulai senang dengan sikap keluarga ini. Tidak ada pura-pura walaupun kelihatan kasar. Kuan Eng, kakakmu benar. Urusan perjodohan tidak dapat diatur sedemikian mudahnya. Dan aku sedikitpun belum mempunyai pikiran untuk urusan itu. Karena itu harap kau jangan sebut-sebut lagi urusan perjodohan, sayang sekali, nona. Kalau sudah tiba waktunya engkau memikirkan soal perjodohan, jangan lupa kepada anakku Kuan Li, nona. Sudahlah, ibu. Aku khawatir kalian akan menyebalkan hati nona Mei Li. Mari kita bicara urusan lain. Di mana ayah, ibu? Apakah ayah belum pulang wanita itu mengerutkan alisnya dan wajahnya yang cantik menjadi muram? Aku mengkhawatirkan ayahmu. Dia sudah terlalu marah dan kini tidak menyerang Pek Kau Wipang dan Angkin Kaipang. Aku khawatir sekali kita dibawa masuk ke jurang permusuhan yang lebih dalam dan payah ayah benar, ibu kata Kuan Eng. Sayang aku harus melatih salju putih sehingga tidak dapat membantu ayah. Pek Kau Wipang, perkumpulan harimau putih, dan Angkin Kaipang, perkumpulan pengemis sabuk merah, yang lebih dulu mencari gara-gara, ikut pula memusuhi kami dan membunuh beberapa orang anggauta kami yang bui bentak kakaknya. Semua yang terjadi pada kita adalah kesalahpahaman, fitnah keji yang harus diselesaikan dengan penjelasan dan musyawarah. Kalau kekejaman mereka dibalas pula dengan kekejaman, permusuhan akan menjadi-jadi. Mengapa ayah tidak menyadari hal ini dan tidak mau bertindak sabar-sabar? Tolol, orang kita habis terbas nih kalau kita sabar tiba-tiba terdengar jawaban yang lantang dan di ruangan itu nampak bayangan berkelebat. Ayah seru Kuan Li dan Kuan Eng hampir berbareng. Mei Li mengangkat muka memandang dan gadis ini meiat seorang laki-laki sudah berdiri di situ. Seorang laki-laki sejati, seorang jantan kalau melihat wajah dan perawakannya. Tubuhnya tinggi dan kokoh bagaikan batu karang, tidak gendut dengan pinggang ramping dan dada bidang walaupun usianya sudah 60 tahun namun dia seperti orang berusia 40 tahun saja. Rambutnya sudah bercampur uban, akan tetapi malah menambah kedewasaan dan kejantanannya. Belum ada keriput di wajahnya walaupun kulit muka yang terbakar matahari itu nampak dihias kuratan-buratan perasaan. Matanya lebar mencorong bagaikan mat senaga, bentuk wajahnya segi empat dan keras, gerak-gerik dan langkahnya seperti seekor harimau yang bermalas-malasan. Pria seperti ini memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi kaum wanita. Mei Li merasa seperti kalau ia memandang seekor kuda jantan yang kuat dan bagus. Pantah saja putra dan puterinya demikian gagah dan cantik. Kiranya ketua Bengkau itu seorang yang tampan dan ganteng sedangkan istrinya demikian cantiknya. Aku baru saja memberi hajaran kepada Tegkho Pang dan Angkin Kaipang. Membunuh ketuanya karena mereka kukuh menganggap Bengkau telah membunuhi Anggauta mereka. Hahaha, baru mereka tahu bahwa Bengkau tidak boleh dipandang ringan dan diperlakukan semelarangan saja ah dan tiba-tiba orang itu terbatuk-batuk dan menekan dadanya. Dia muntahkan darah segar. Ayah Kuan Li dan Kuan Eng menjerit dan istri ketua itu C, maaf ada halaman yang hilang, kan minuman arak, buah-buahan, pendeknya mereka itu berlumba untuk melayani sehingga Mei Li yang menyaksikan merasa sungkan sendiri. Mulailah Kuan Li bercerita tentang pertemuannya dengan Mei Li. Setelah puterannya selesai bercerita, ketua itu memandang kepada Mei Li dengan penuh perhatian. Nona Yang, engkau beruntung sekali, masih begini muda, memiliki kecantikan yang sempurna, masih menguasai ilmu silat yang tinggi pula. Pedangmu yang memakai tali dan dapat terbang itu mengingatkan aku akan seorang sakti yang pernah mengegerkan dunia persilatan, yaitu He Liong Kuan Bok Chu. Beliau adalah kakek guruku, Pang Chuah, wah, wah. Pantas saja kalau begitu. Haha, Kuan Li, Kuan Eng kalian beruntung sekali mempunyai sahabat seperti ini, dan akan lebih baik lagi kalau dapat menjadi istrimu, Kuan Li bagi kita sama saja menjadi istriku atau istrimu, pokoknya bengkau dapat menariknya menjadi keluarga. Mei Li sudah mulai terbiasa oleh ucapan yang belak-belakan itu sehingga ia tidak begitu terkejut lagi. Orang-orang ini memang tidak mau terikat oleh segala sopan santun yang hanya menjadi kedok tipis dari isi hati orang. Ia tersenyum. Pang Chu, aku sama sekali tidak pernah memikirkan tentang perjodohan, harap engkau tidak bicara tentang itu. Dan aku selalu mau bersahabat dengan siapa saja asal orang itu tidak jahat, bagus, dan kini sikap main-main itu lenyap, seng ketua nampak serius. Kumpulkan semua pembantu utama kita di ruangan rapat agar mereka mendengarkan pembicaraan kita. Kuan Li lalu melaksanakan perintah ini dan tak lama kemudian mereka semua sudah berkumpul di ruangan besar. Ayah dan dua orang anak itu duduk semoja dengan Mei Li, para istri tidak nampak lagi dan sebaliknya ada 20 orang lebih pimpinan bengkau yang hadir sebagai pendengar. Sekarang dengarkan baik-baik hasil penyelidikanku. Mereka semua, orang-orang Kang Ho yang menganggap diri pendekar, sudah siap untuk menghancurkan kita. Terutama sekali Nam Tian Pang yang dipimpin oleh Chiu Kang Hin. Kita harus dapat menangkap dan menghukumnya. Entah sudah berapa banyak orang kita tewas di tangan pemuda setan itu. Nam Tian Pang bahkan telah minta bantuan partai-partai lain seperti si Aulin Pai dan Butong Pai. Akan tetapi kita tidak perlu takut benar, ayah. Kita adalah bangsa harimau yang memilih mati dengan seribu luka daripada menjadi babi yang mengulit-ngulit menanti ajal kata Kuan Eng dengan gagah. Ayah, maafkan aku. Apakah tidak ada jalan lain orang gagah itu melotot? Jalan lain apa maksudmu? Benar seperti apa yang diucapkan adikmu kalau harimau sudah tersudut, apalagi yang harus dilakukan selain melawan? Mati-matian? Hanya pihak musuh atau kita yang akan hancur binasa, tentu saja aku tidak menganjurkan untuk melarikan diri ketakutan, ayah. Akan tetapi kita dapat mencoba untuk menyadarkan mereka, menerangkan salah sangka ini dan mengakhiri permusuhan, ah ah ah, kita akan dicap pengecut, kokoh bantah adiknya. Kau hanya mengandalkan kekerasan, celah kakaknya, kekerasan tanpa perhitungan bukanlah kegagahan namanya, melainkan kebodohan. Mati yang nekat adalah mati konyol, bukan mati gajah cukup bentah ayah mereka. Tidak perlu kita bercepcok. Di sini ada Nona yang mail yang gagah perkasa. Coba kau utarakan pendapatmu, Nona. Barangkali ada gunanya bagi kami sebetul ria saya tidak ingin mencampuri urusan dalam perkumpulan kalian, Pangcu. Akan tetapi karena diminta, saya akan berterus terang saja. Pendapat Toa Ko Siai Kuan Li dan pendapat Siai Kuan Eng keduanya benar dan alangkah baiknya kalau keduanya dipergunakan. Pertama-tama, diusahakan untuk memberi penerangan untuk membantah fitnah yang dijatuhkan kepada bengkau, untuk membersihkan nama bengkau. Tentu saja kalau memang ada anggauta bengkau yang bersalah, tidak ragu lagi untuk menjatuhkan hukuman setelah itu. Kalau pihak sana masih terus menekan dan menyerang, apa boleh buat, haruslah dihadapi secara jantan ayah dan anak itu mengangguk-angguk setuju. Kalau begitu, mulai sekarang kalian harus menyelesaikan latihan kalian. Agar latihan dapat dilakukan berbareng sehingga mudah menjaganya, kita pergunakan guha inti salju di puncak tanduk rusak. Puncak ini berada di pegunungan Taisan yang seringkali tertutup salju. Akan tetapi aku membutuhkan tempat yang terpanas untuk menyempurnakan latihanku, ayah kata Kuan Li. Tentu saja. Akan tetapi tempat paling panas dapat dibuat dengan api, sedangkan tempat paling dingin haruslah buatan alam. Kita nanti mempergunakan guha batu di sana, kita panaskan dengan api menjadi tempat latihan baik untuk Mumeili tertarik sekali. Ia memang seorang yang suka sekali akan ilmu silat maka mendengar Kale berlatih dua macam ilmu yang dianggap punggul di dunia persilatan itu, ingin dia menyaksikannya. Seolah dapat membaca suara hati Muley Kuan Li lalu menghampiri Muley dan menggunakan lengan melingkari pinggang darah itu dan berkata, Muley, marilah kau temani kami. Aku masih ingin mempererat persahabatan kita, kalau kau suka aku akan senang sekali, Nona. Pula, pemandangan alam di sana amat indahnya, kalau Nona sedang merantau maka datang ke puncak Taisan akan menyenangkan hati Nona, kata pula Kuan Li. Haha, sebetulnya dilarang keras bagi orang luar untuk menyaksikan latihan yang penuh rahasia ini, akan tetapi Nona yang Muley sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Tentu saja merupakan kebanggaan besar kalau Nona suka menyaksikannya, kata pula si Yewancu. Muley memang tertarik sekali kepada keluarga Bengkau ini. Apalagi melihat kenyataan bahwa keluarga ini dimusuhi semua orang, membuat hatinya merasa penasaran. Dia tidak melihat sesuatu yang dapat dijadikan alasan cukup untuk membenci dan memusuhi keluarga ini. Baik, kalau kalian tidak merasa terganggu dengan kehadiranku, ingin aku menyaksikan katanya dan ucapan ini disambut dengan seruan girang oleh Puan Eng. Pada hari itu juga, berangkatlah si Yewancu dan dua orang anaknya, menunggang kuda ditemani oleh Meili dan diikuti pula oleh 15 orang tokoh Bengkau. Rombongan ini melakukan perjalanan dengan kuda dan cepat mereka menuju ke pegunungan Taisan. Tidak sukar bagi rombongan itu menemukan guha inti salju di puncak yang tertutup salju itu. Guha ini besar dan dalam, dan karena selamanya mengandung salju, dindingnya juga berkilauan karena mebeku dan agaknya ada sesuatu di dalam guha itu yang menimbulkan keadaan seperti itu. Sehingga disebut guha inti salju, di bagian dalamnya teramat dingin. Ketika Meili ikut menasuki, ia harus mengerahkan tenaga Sinkeng untuk melawan hawa dingin itu. Puan Eng lalu ditinggal seorang diri dan darah ini duduk bersilah di atas permukaan es yang membatu untuk melatih bagian terakhir dari ilmu salju putih. Para pembantu lalu mempersiapkan guha untuk Kuan Li berlatih. Memang terdapat guha-guha batu di tempat itu dan mereka mengumpulkan kayu, ditumpuk di sekeliling guha, menyiraminya dengan minyak lalu membakar tumpukan kayu itu. Terdengarlah bunyi berkerata yang aneh dan nyaring ketika kayu basah itu terbakar karena sudah mengandung minyak. Mereka terus mengumpulkan kayu dan menambah kayu setiap kali kayu menipis sehingga guha itu selalu dikelilingi api yang besar. Tentu saja di dalamnya segera menjadi panas bukan main. Kuan Li lalu memasuki guha ini dan mulailah dia melatih bagian terakhir dari ilmu matahari merah. 15 orang itu secara bergiliran menjaga siang malam di depan guha. Setelah lewat 5 hari Meili merasa bosan juga. Mula-mula ia memang merasa senang karena seperti yang dikatakan Kuan Li, pegunungan itu memiliki pemandangan yang indah sekali. Akan tetapi setelah 5 hari ia merasa kesepian, juga merasa tidak enak karena sikap si Ewan Chu amat manis kepadanya, bahkan kini mulai merayu yang bagi umum tentu akan dianggap kurang ajar. Ia menghindar dengan halus dan harus diakui bahwa bagi wanita yang kurang kuat menjaga harga diri, tentu akan jatuh oleh rayuan maut laki-laki yang ganteng dan jantan ini. Pada suatu pagi ketika Meili keluar dari guha yang ia pilih untuk tempat melewatkan malam, si Ewan Chu sudah menunggu di luar guha dan pria ini nampak segar dan wajahnya berseri. Ketika Meili muncul, dia segera bangkit dari tempat duduknya dan memandang dengan matel bagaikan orang terpesona. Nona Meili, engkau sungguh cantik jelita pagi ini. Kalau orang bertemu denganmu dan belum mengenalmu, tentu akan mengira engkau ini dewi penjaga gunung. Ah, semua pria akan suka berlutut memuja kecantikanmu, biarpun jantungnya merasa berdebar karena girang mendengar pujian yang berlebihan ini, namun Meili sengaja melempar senyum mengejek. Si Ewan Chu, sudah lah, simpan semua pujian dan rayuanmu itu. Aku tidak membutuhkan itu ia menggosok-gosok tangannya untuk mengusir dingin, semua tubuhnya tertutup kain hangat dan hanya sebagian mukanya saja terbuka. Pagi itu hawanya memang bukan main dinginnya dan semalam juga turun hujan salju yang cukup tebal. Lima hari sudah lewat, berapa lama lagi Kahli Tuwako dan Kuan Eng keluar dari dalam guha ia menoleh ke arah dua buah guha yang nampak dari situ. Lebih menyenangkan menjaga guha api, karena dekat dengan guha itu akan terasa hangat. Bersabarlah, Nona. Dua hari lagi, kalau tidak ada halangan, mereka akan menyelesaikan latihan mereka, dan mereka akan menguasai imu-ilmu yang hebat, menjadi orang sakti si Ewan Chu tertawa. Haha, mereka akan menjadi orang tanpa tanding, atau setidaknya akan sama liai dengan ayahnya ketua itu tertawa-tawa dan kalau dia tertawa seperti itu, wajahnya seperti orang berusia 30 tahun saja. Sombongnya, pikir May Lee. Akan tetapi ia tertarik sekali ingin ia menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana hebatnya kedua ilmu itu sehingga dipuji-puji oleh dunia kangong. Kenapa ia tidak mengajak ketua ini untuk mencoba-coba dan menguji ilmu itu? Setidaknya dapat mengalihkan percakapan dan perhatiannya yang selalu memuji-muji dan merayu. Pangcu, aku pernah mendengar tentang kehebatan matahari merah dan salju putih, akan tetapi hanya mendengar beritanya saja. Dan aku meragukan, karena biasanya berita itu dilebih-lebihkan dari kenyataannya, pria itu memandang dengan alis berkerut. Kau tidak percaya aku bukan orang yang tahil, Pangcu. Aku hanya percaya kepada apa yang sudah kubuktikan sendiri, bukan hanya dari kata-kata orang lain. Apa katamu, Nona? Kalau begitu engkau tidak akan percaya kepada kemampuan matahari merah dan salju putih kalau tidak membuktikan dan mengujinya sendiri begitulah, Pangcu, beranikah engkau mengujinya? Ilmu itu sakti dan berbahaya sekali kurasa tidak akan lebih berbahaya daripada wikiam, pedang terbang, milikku, begitukah? Berani engkau mencobanya kenapa tidak, Pangcu? Apalagi kalau mencoba denganmu, tentu engkau tidak akan sungguh-sungguh mencelakai aku, bagus, mari kita saling menguji, Nona. Kebetulan hawa udara begini dingin, satu-satunya care, terbaik untuk melawan dingin hanyalah dengan bermesraan atau latihan silat, hahaha Meli tidak marah. Kinia sudah terbiasa dengan ucapan yang ugal-ugalan dan tanpa disembunyikan, dan apa yang diucapkan ketua itu sama sekali tidak mengandung kemesuman, melainkan memang kenyataannya demikian. Apa yang lebih menghangatkan daripada bermesraan di waktu hawa sedingin itu? Walaupun ucapan itu terlalu kasar, akan tetapi karena sejujurnya, ia dapat menerimanya tanpa tersipu atau marah. Sing nampak dua sinar berkelebat dan tahu-tahu ia sudah memegang sepasang pedangnya. Sepasang pedang itu menyelang depan dada dengan gaya yang indah gagah. Kembali ketua bengkau mengeluarkan suara tawa yang lantang sehingga 15 orang tokoh bengkau memandang penuh perhatian dan mereka pun merasa gembira karena maklum bahwa ketua mereka saling menguji ilmu kepandayan silat dengan nona yang berjuluk Hwi Kiam Sian Li itu. Tanpa diperintah lagi mereka semua kini menjadi penonton yang tegang karena kalau ketua mereka yang bertanding, walaupun hanya sekedar latihan atau ujian, tehtu akan ramai sekali. Si Ewan Chu memutar-mutar tangan kanannya dan perlahan-lahan tangan itu berubah menjadi merah sampai sebatas pergelangan tangan. Nona, engkau boleh berkenalan. Dengan matahari merah katanya. Awas, sambutlah nampak sinar menyambar ke arah Hali Gadis itu maklum betapa hebatnya sinar pukulan matahari merah itu, maka dengan gerakan ringan ia pun mengelak dengan loncatan ke samping dan dari situ ia melepaskan pedang kirinya sambil berseru nyaring. Lihat Hwi Kiam pedang itu meluncur dengan cepat. Bagus seru si Ewan Chu dan dia mengelak sambil mengulur tangan untuk menangkap. Akan tetapi dia terlalu memandang rendah kalau mengira dapat menangkap pedang terbang yang dilepas Meili. Dengan kedutan tangannya pedang itu dapat mengelak dari tangkapan lalu menukik dan kini masuk ke arah leher. Ah, Lihat si Ewan Chu melompat ke samping dan mencoba untuk menemdang pedang itu. Kembali pedang itu mengelak dan kini pedang kedua menyambar dengan ganasnya. Ketua Bengkau itu gembira sekali dengan gerakan yang lincah dia menghindar, kemudian mengirim pukulan lagi dengan tangannya yang seperti membara itu. Hawa panas keluar dari kepalan tangan yang terbuka, menyambar ke arah Meili Gadis ini juga tidak berani menerima pukulan itu dengan langsung, hanya menangkis dari samping, itu pun dengan pengorahan Sin Kang sehingga dia tidak terpukul langsung oleh tenaga matahari merah. Kalau darah itu membalas di lain pihak si Ewan Chu juga tidak berani sembarangan menangkis pedang terbang, hanya menyampok atau mencoba untuk menangkap saja. Kalau tadinya si Ewan Chu masih tertawa-tawa dan bersikap seperti main-main, kini suara tawanya lenyap, terganti dengan seruan-seruan kaget. Kalau tadi ketika Rna dengar laporan putranya yang mengatakan bahwa kedua anaknya tidak mampu menandingi Meili, masih dia anggap sebagai sikap rendah hati putranya, kini dia tertegun. Dia mendapat kenyataan bahwa gadis ini benar-benar liai bukan main. Bukan hanya mampu menghindarkan diri dari setiap serangannya, bahkan serangan balasan dari sepasang pedang itu benar-benar amat berbahaya. Dan andai kata mereka berkelahi benar-benar, dia kini meragukan apakah dia akan mampu menundukkan gadis ini dalam waktu cepat. Sungguh merupakan kenyataan yang mengejutkan hatinya dan amat pahit rasanya. Dia selalu merasa bahwa dia adalah tokoh yang terpandai, maka dia berani malang melintang. Jarang ada orang mampu menghadapi ilmunya matahari merah dan salju putih. Siapa kira, gadis yang usianya sebaya dengan putrinya ini mampu mengimbanginya, kenyataan ini sedikit banyak menyinggung harga dirinya dan ketua Bengkau ini mulai merasa penasaran. Awanggah dia mengeluarkan bentakan nyaring dan memutar tangan kirinya. Seketika tangan kirinya berubah warnanya menjadi pucat dan terasa hawa dingin sekali keluar dari tangan itu. Meili cukup waspada. Sebelum tangan itu menampar, ia sudah dapat menduga bahwa tentu inilah ilmu salju putih. Oleh karena itu cepat ia menghindar dan memutar pedang terbangnya melindungi tubuhnya, sementara pedang kedua sudah terbang ke atas dan menukik, menyerang ke arah kepala. Siapang Chu yang sudah merasa penasaran sekali, menggerakkan kedua tangannya dan kini dua tangan yang mengandung dua kekuatan dasyat menyambar-nyambar ganas. Meili terkejut karena ia dapat merasakan betapa ketua Bengkau itu menyerang dengan sungguh-sungguh, bukan main-main lagi. Ini dapat membahayakan jiwanya. Oleh karena itu ia pun mengerahkan seluruh tenaganya, membuat sepasang pedangnya berterbangan dengan hebat, kalau perlu mencabut nyawa lawan bukan, karena kebencian atau marah melainkan untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Dua macam ilmu yang dasyat, dimainkan oleh dua orang ahli bertemu di udara dan pilihannya hanya dua, dibunuh atau lebih dulu membunuh. Berulang kali keduanya nyaris menjadi korban serangan maut lawan, hanya selisih serambut saja. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan nyaring dan terjadi pertempuran besar di mana 15 orang tokoh Bengkau harus menghadapi serangan 7 orang yang begitu tiba di situ langsung saja mengamuk dari gerakan mereka. Mereka mudah diketahui bahwa 7 orang ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali. Pangcu, tahan seru Meili sambil meloncat dengan cepat sekali ke belakang. Siap Pangcu mengangkat muka memandang dan tiba-tiba wajahnya berubah. Tahan senjata, aku ingin bicara teriakannya lantang sekali dan 7 orang itu berhenti menyerang, menghadapinya dengan senyum simpul. Meili berdiri di pinggir menonton. Darah ini heran melihat bahwa mereka itu kelihatan bukan orang jahat, bahkan ada seorang hwasyo tinggi besar, 2 orang tosu dan 2 orang pula berpakaian mewah, sedangkan 2 orang lagi adalah pemuda-pemuda tampan dan gagahlah menduga-duga siapa gerangan 7 orang itu. Siap Pangcu, sekali ini engkau takkan dapat lari dari kami, menyerahlah saja untuk kami bawa ke sidang pengadilan orang-orang Kangungu kata seorang di antara mereka, yaitu hwasyo yang tinggi besar. Hem kuliat kalian ini bukan pengecut-pengecut rendah, akan tetapi kalian bersikap seperti penjahat-penjahat kecil, menyerang tanpa memperkenalkan nama. Aku si Ewan Chu tidak sudi membunuh orang tanpa nama Omi Tohut, membunuh ular jahat memang tidak sepatutnya memakai banyak aturan, dan engkau lebih jahat daripada ular berbisa, si Ewan Chu. Ketahuilah bahwa Pin Cheng adalah haijin hwasyo dari Siaolin Pepin Cepekong Sengjin dari KH Otong Pai Tosu II memperkenalkan diri, dia pendek gendut dengan muka kuning, usianya lima puluhan tahun. Aku Ang Sin Leong Ye Ukiat dari Poat Kaukata laki-laki lima puluh tahun yang tinggi tegap, tampan dan pakaiannya serbar nerah itu, sambil mengamangkan golok gergajinya yang menyeramkan. Tiap Sin Leong Lai Chin dari Hoat Kaukata orang kedua yang usianya empat puluh lima tahun, tinggi kurus muka pucat, sambil memegang tombak cagak kronce biru. Diam-diam Sia Pang Chu dari Bengkau terkejut mendengar nama dua orang dari Butek Gero Sin Leong yang diatau amat tangguh ini. Siapang Chu dari Bengkau, kau ingin mengetahui nama ku kata seorang pemuda yang tampan, halus berpakaian sastrawan serba putih yang memegang golok. Namaku Tong Senggun, murid Nam Ki Yang Pang dan ini adalah Su Hengku, juga pemimpin besar kami orang-orang yang anti Bengkau, bernama Chiu Keng Hin. Dan dia memperkenalkan pemuda lain yang tampan dan gagah, namun yang wajahnya muram dan sejak tadi tidak banyak bicara. Kalau Sia Wan Chu terkejut mendengar nama-nama itu, terutama nama Chiu Keng Hin yang amat dibencinya karena kabarnya pemuda inilah yang paling gigih membasmi Bengkau, Mei Li sebaliknya menjadi terheran-heran. Dari ayah ibunya ia banyak mendengar tentang orang-orang Kang Ho yang gagah, pendekar-pendekar perkasa, akan tetapi mengapa sikap tujuh orang ini begitu congkat? Dan diam-diam ia memperhatikan Chiu Keng Hin, karena ia sudah mendengar bahwa pemuda ini pembasmi Bengkau nomor satu. Akan tetapi pemuda itu tidak nampak ganas dan kejam, bahkan pendiam dan mukanya muram seperti orang berduka dan menimbulkan perasaan pribadi hatinya.